Halo sesua, berikut soal nomor 51 kita belajar tentang titik berat titik berat rangkaian batang ini ada batang dibentuk seperti ini ada 4 batang dibentuk seperti ini batang 1 mendatar, batang 2 bedak batang 3, batang 4 mendatar kalian tentu tahu kalau 1 batang saja titik beratnya tepat di tengah-tengahnya di tengah-tengah batang semua di tengah-tengah, itu titik berat setiap-tiap batang, tapi kalau sudah berupa rangkaian begini, maka disatukan dengan rumus titik berat tapi sebelum itu, kita uraikan satu persatu dulu mulai dari batang L1 batang L1 ini panjangnya dari 1 ke 7, berarti 6 cm titik beratnya pas di tengah-tengah ini 3 ini, berarti 1 tambah 3 4 cm y-nya, y-nya tentu koordinatnya ini 5 cm batang L2 batang L2 panjangnya dari 2 ke 10, berarti panjangnya 8 cm 6 cm, titik beratnya tepat di tengah-tengah jarak ke sini 4, berarti y-nya 6 cm x-nya 7 cm, gitu ya terus, batang L3 batang L3 itu ini panjangnya L3 itu 5 cm, berarti 2,5 cm koordinatnya ini 2,5 cm, ditambah 7 cm, jadi 9,5 cm y-nya sama dengan ini pasti 10 cm batang ke 4 cm, ini batang ke 4 cm, panjangnya dari 5 ke 11 cm itu 6 cm x-nya, ini kan 3, ini 3, berarti 5 tambah 3, 8 cm, y-nya 2 cm nah, setelah satu persatu diketahui koordinat titik beratnya, maka di rangkai menjadi rumus titik berat ini rumusnya XZ dan YZ ya yang XZ titik beratnya rumusnya ialah L1 kali X1 plus L2 kali X2 plus L3 kali X3 plus L4 kali X4 dibagi L1 plus L2 plus L3 plus L4 tinggal masukkan angkanya L1 tadi 6 kali 4 ditambah 8 kali 7 ditambah 5 kali 9,5 ditambah 6 kali 8 per 6 tambah 8 tambah 5 tambah 6 setelah ditung ketemu 175,5 per 25 sama dengan 7,025 nah, itu tadi absesnya ya, X-nya sekarang ordinate-nya, Y-nya Y rumusnya mirip cuma sekarang Y Y, Z sama dengan L1, Y1 plus L2, Y2 plus L3, Y3 plus L4, Y4 per L1 plus L2 plus L3 plus L4 dimasukkan angkanya seperti ini maka hasilnya setelah ditung ketemu 140 per 25 yaitu 5,6 cm jadi titik berat itu koordinatnya ialah 7,02 absesnya Y-nya koordinatnya 5,6 oke ya gitu selamat menikmati selamat menikmati